Berkaitan dengan tindak lanjut temuan dari Bawaslu Diy, jumlah tempat pemungutan suara TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan terus bertambah. Jumlah penambahan TPS tersebut sangat dinamis karena menyusul SK dari KPU di mana TPS yang direkomendasikan sebelumnya berjumlah 17 bertambah menjadi 21 TPS. Komisioner Bawaslu Diy Divisi Penjagaan Partisipasi Masyarakat dan Humas Umi Ilyani mengatakan jumlah TPS yang direkomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang berjumlah 17. Namun dalam beberapa hari ini ternyata SK PSU bertambah menjadi 21 TPS, di mana penambahan ini ada di Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk pemungutan suara ulang di Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta menetapkan 3 TPS yang harus dilakukan PSU yaitu 2 TPS khusus pangan Wirogunan. Sedangkan TPS di Kabupaten Sleman mencapai 13 TPS yang harus dilakukan PSU ataupun PSL dan penambahan terakhir terjadi pada TPS 18 Sidoagung Godean. Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di TPS 18 Sidoagung Godean, pada 14-15 Februari 2024 terdapat 11 pemilih dengan alamat KTPL luar daerah Sleman dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Sementara di Kota Yogyakarta ada 3 TPS dan di Kabupaten Bantul ada 5 TPS. Sampai saat ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU-DIY dan akan kooperatif dalam melaksanakan saran perbaikan dan sebagian besar sudah sesuai dengan temuannya KPU, sehingga akan segera ditindak lanjut. PSU di 2-1 TPS tersebut karena berbagai masalah, diantaranya ada kesalahan proses prosedural dalam pencoblosan, seperti pemilih yang tidak berhak memilih namun tetap mencoblos. Usah rekomendasi ini diserahkan, selanjutnya KPU-DIY akan memutuskan kapan PSU akan dilakukan serta mempersiapkan pelaksanannya. Agung Nugroho dan Arief Heriawan